Baik kita mulai Bapak Ibu ya semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Selamat siang Bapak Ibu semuanya Selamat datang di webinar seri Cipta Satria Informatika Perkenalkan saya Arinda dari Cipta Satria Informatika Yang nanti akan memandu berjalannya webinar kita hari ini Pertama terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya Yang sudah meluangkan waktunya nih untuk bergabung di webinar kita hari ini Semoga sehat semuanya ya dan tetap semangat Walau sedang masa pandemi seperti ini Dan webinar kita kali ini akan membahas tentang Advanced FIA Simulation for Design Validation Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat dan mengeksplore nih Bagaimana mengoptimalkan fitur FIA Simulation di Autodesk Design and Manufacturing Collection atau PDMC Untuk performa desain produk Bapak Ibu yang lebih baik Materi webinar kita kali ini akan disampaikan oleh Mas Bayu sebagai Application Engineering Specialist kami Dan sekaligus instructor di Autores Training Center kami Dan untuk informasi ini Bapak Ibu event webinar dan workshop Biasanya kita juga adakan merupakan event rutin atau ada ganda rutin kita Setiap minggunya untuk sharing info, skill, dan knowledge bersama Jadi untuk webinarnya kita adakan setiap hari Rabu Dan untuk workshopnya nanti di hari Jumat dengan materi yang lebih hands-on Dan ikut terus ya Bapak Ibu semuanya Sampai akhir acara webinar kita hari ini Dan jika ada pertanyaan boleh banget dan jangan sungkan disampaikan di kolom chat Maupun Q&A Mungkin itu saja informasi dari saya di awal Kita langsung saja masuk ke materi webinarnya Kepada Mas Bayu, saya persilahkan Oke, terima kasih Mas Arinda telah membuka webinar session pada minggu ini Jadi seperti tadi yang sudah dimention oleh Mas Arinda sebelumnya Untuk materi webinar kita pada minggu ini adalah Advanced FBA Simulation for Design Validation Sebelumnya perkenalkan kembali saya Bayu Erick Prasetyo Saya sebagai Application Engineer di Cipta Satria Lalu nanti juga dibantu oleh rekan saya Mas Muhammad Alfian Jadi nanti jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan Mengenai materi-materi yang saya sampaikan Nanti Bapak dan Ibu dapat menanyakannya di kolom Q&A Maupun di grup chat yang nanti akan dapat saya langsung jawab Maupun bisa juga dibantu oleh rekan-rekan dari tim panelist Untuk agenda kita pada minggu ini Pada webinar kali ini nanti kita akan membahas terlebih dahulu Tentang apa saja portfolio simulation yang sudah disediakan oleh Autodesk Lalu juga nanti kita berbicara tentang mengapa sih kita membutuhkan FBA Simulation Terutama kita berbicara upfront simulation yang menggunakan Inventor Nastran Lalu nanti kita juga berbicara bagaimana proses ataupun workflow di Inventor Nastran Lebih utamanya lalu nanti kita juga sedikit akan membahas tentang bagaimana kita menganalisis performance Nah jadi nanti kita bisa tahu nih kira-kira apa sih perbedaannya ketika kita melakukan analisis FBA Maupun kita melakukan analisis di Inventor maupun di Fusion 360 Seperti itu Lalu nanti kita juga akan menambahkan sesi di akhir ada sesi Q&A Jadi nanti jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan Oke mungkin kita akan langsung masuk ke sesi yang pertama Yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu Autodesk Simulation Portfolio Ini mungkin sudah sempat beberapa kali saya deliver ya untuk apa saja sebenarnya Simulation Portfolio yang ada di Autodesk Jadi yang pertama ketika kita berbicara untuk proses analisis di struktural mekanik Itu kita bisa menggunakan software yaitu Inventor Nastran maupun juga Autodesk Fusion Yang mana nanti kegunaannya hampir mirip namun nanti yang membedakan adalah ketika kita ingin melakukan analisis FBA Simulation Yaitu menggunakan cloud computing yang sudah disediakan oleh Autodesk Nanti kita dapat melakukannya yaitu di Autodesk Fusion 360 Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan struktural analisis untuk di bidang arsitektur Contohnya untuk structure di building seperti itu ya Di Autodesk kami juga sudah menyediakan yaitu melalui Autodesk RSA Yang biasa disingkat seperti itu ya Yang dia adalah kepanjangan dari robot struktural analisis Ini juga sudah tersedia di collection AEC Di Autodesk ini kita juga sudah support Lalu selanjutnya bagaimana jika kita ingin melakukan analisis berupa flow analisis ataupun thermal analisis Di Autodesk kami memiliki solusinya yaitu menggunakan Autodesk CFD Jadi jika bapak dan ibu ingin melakukan misal aliran udara ataupun aliran air Maupun juga misal ingin mengukur tingkat kenyamanan ruangan Seperti itu di Autodesk kami sudah support yaitu melalui Autodesk CFD Lalu selanjutnya ketika kita berbicara tentang molding proses Di Autodesk kami juga sudah support dan bisa dibilang kami cukup powerful di Autodesk mode flow Jadi nanti kita dapat melakukan analisis berupa proses molding di portofolio Melalui Autodesk Mold flow, Insight maupun juga Adfisher Selanjutnya ketika kita ingin melakukan analisis contohnya untuk analisis pembuatan komposite material Nah kita nanti bisa melakukannya melalui Autodesk Helios Nah Autodesk Helios ini kita berbicara adalah ketika kita bagaimana mendesain suatu material komposite Namun jika bapak dan ibu ingin melakukan analisis suatu struktural atau suatu part Dengan material komposite bapak dan ibu bisa melakukannya di inventor nastran Namun jika bapak dan ibu ingin melakukan suatu pembuatan material komposite Untuk propertisnya bagaimana contohnya arah seratnya Itu bapak dan ibu dapat melakukannya di Autodesk Helios Lalu di Autodesk kami juga sudah support untuk proses additive manufacturing melalui Autodesk Netfab Ini juga cukup menarik ketika kita berbicara investment di Autodesk Kami sudah memulai dari 2005 hingga sekarang Di Autodesk kami sudah melakukan beberapa akuisisi Contohnya untuk materi yang saat ini kami melakukan akuisisi dari NDG software Yang mana saat ini kami menggunakan software dari NASA melalui Nastran atau NASA Struktural Analysis Masuk ke materi berikutnya Kami di Autodesk kami berfokus rata-rata adalah ke upfront simulation Mungkin masih banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih upfront simulation Jadi saat ini saya membaginya adalah menjadi dua Yaitu yang pertama adalah di tahap final analisis Dan juga yang pertama itu adalah tahap general yang dilakukan oleh design engineer Nah disini akan saya bagi yang menjadi dua Yaitu yang pertama oleh tim expert Tim expert ini biasanya oleh tim doktoral ataupun tim master Seperti itu biasanya ini dilakukan adalah ketika kita sudah mendapatkan final model Yang nanti akan kita lakukan analisis Sampai nanti kita mencoba untuk melakukan suatu perbandingan dengan physical analysis seperti itu Lalu kegunaannya upfront simulation apa Nah upfront simulation kita melakukannya adalah di tahap awal Jadi bayangkan jika kita melakukan suatu pemodelan Lalu nanti kita melakukan export yang nanti kita kirim ke tahap design Sorry tahap export atau final analisis Dan yang terjadi adalah model tersebut ternyata gagal Biasanya yang terjadi adalah kita akan melakukan yang namanya export Import model yang cukup panjang dan cukup melelahkan Seperti itu ya ketika kita ternyata hasil yang kita dapatkan result tersebut adalah gagal Nah gunanya upfront simulation disini adalah kita dapat melakukan atau mendeteksi ya Model tersebut apakah gagal atau berhasil yaitu pada tahap awal Yaitu pada tahap design Jadi waktu yang kita butuhkan bisa dibilang adalah cukup menghemat waktu Karena ketika kita melakukan upfront simulation Di inventor Nasran maupun di Autodesk Fusion 360 Kita belum perlu yang namanya export dan import Karena semua tahap analisis ini berada dalam satu environment Yaitu pada environment Autodesk Inventor Professional Yang mana nanti ketika kita memiliki suatu model Model tersebut ternyata kita rubah atau kita lakukan modifikasi Otomatis data-data di pre-proses yang di inventor Nasran Model tersebut akan mengikuti dari design yang kita buat sebelumnya Seperti itu Oke mungkin jika sampai sini jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan Dapat ditanyakan melalui kolom Q&A maupun di group chat Nanti Bapak bisa langsung ditanyakan dan juga langsung bisa saya jawab Maupun oleh tim rekan-rekan panelis seperti itu Oke mungkin akan saya lanjut Oke ini adalah mengapa sih kita membutuhkan FBA atau finite element analysis Jadi yang pertama ketika kita membuat suatu design Dan design tersebut adalah berupa digital prototyping Biasanya kita nanti akan melakukan pertama Tahap evaluasi adalah berupa melakukan prediksi performance Yaitu apakah model yang kita buat saat ini itu sudah sesuai dengan spek yang kita inginkan Contohnya dari spek material ataupun spek berupa maksimal weightnya atau beratnya Lalu juga apakah design tersebut sudah cocok sesuai customer atau tidak seperti itu Lalu nanti kita juga bisa melakukan atau memprediksi ya Kira-kira nanti potensial filernya itu ada di sebelah mana Lalu yang cukup menarik juga nanti kita bisa melakukan suatu compare ya Jadi contohnya ketika kita melakukan pembuatan model atau design Ternyata kita memiliki suatu opsional beberapa material Contohnya material dari aluminium ataupun dari stainless steel Ataupun dari steel alloy Nah disitu kita dapat melakukan perbandingan Kira-kira nanti model yang atau material yang lebih baik Dari segi kekuatannya yang mana Jadi kita nanti dapat melakukan atau memproduksi design yang paling baik Di antara beberapa pilihan yang sudah kita tentukan seperti itu Lalu juga menariknya ketika kita membuat model yaitu berupa digital prototyping Ketika kita ingin melakukan suatu uji kekuatan Kita lebih berbicara ke structure-nya ya Seperti itu Ketika kita melakukan suatu pengujian Kita belum perlu untuk membuat physical prototyping-nya Karena yang pasti ketika kita membuat suatu physical prototyping Kita pasti akan menggunakan atau membutuhkan untuk cost Yang pertama adalah cost-nya lebih tinggi Lalu juga nanti time consume-nya juga pasti akan lebih tinggi Seperti itu Jadi ketika kita membuat suatu model berupa digital prototyping Kita dapat menghemat pertama adalah berupa waktu Lalu juga cost Serta kita juga bisa melakukan suatu prediksi untuk performance yang Design-design yang kita buat Serta kita dapat melakukan beberapa compare dari Pilihan beberapa material yang nanti akan kita gunakan Atau kita assign ke model kita Seperti itu Oke Lalu selanjutnya Apa sih Nastran itu Mungkin Jika bapak dan ibu sudah familiar dengan FBA atau finite element Biasanya sangat sering mendengar Istilah nastran Jadi nastran ini adalah Dia singkatan dari NASA Struktural Analysis Jadi memang solver yang dikembangkan oleh si NASA Yang saat ini digunakan oleh beberapa software company Sebagai solver ataupun dari bisa dibilang adalah otak gitu ya Otak untuk mengerjakan suatu problem atau analisis structure seperti itu Nah berbicara tentang Inventor nastran Kita Melakukannya nanti Saya bagi ya Nanti menjadi inventor biasa dan juga inventor nastran Untuk beberapa capability-nya Nah ketika kita menggunakannya di inventor nastran Memang ada beberapa capability yang bisa dibilang adalah cukup advance Dibandingkan dengan capability yang dimiliki oleh inventor profesional Lalu nanti kita juga bisa Melakukan dari beberapa multiple cat platform Jadi kita ketika ingin melakukan analisis di inventor nastran Kita nggak perlu memodelkan benar-benar dari inventor profesional aja Tidak Tapi kita juga bisa melakukannya benar-benar Dengan multiple cat platform Itu juga akan saya tunjukkan Oke Nah Ini adalah salah satu capability ketika kita melakukan analisis design performance Menggunakan inventor nastran Jadi biasanya kita dapat melakukan analisis yang paling sering ya Biasanya adalah contohnya untuk linear static Itu biasanya yang sangat sering ketika kita melakukan analisis FBA Lalu yang bisa dibilang adalah yang cukup advance ya Atau yang biasa masih cukup jarang digunakan oleh beberapa designer Itu biasanya adalah seperti non-linear analysis Lalu kita juga bisa melakukan fatigue analysis Atau kita dapat menghitung lifetime kira-kira model atau design yang kita buat Lalu selanjutnya kita juga bisa melakukan analisis untuk vibration Untuk nanti kita frekuensi naturalnya contohnya seperti itu Lalu juga kita dapat melakukan analisis seperti thermal analysis Ataupun thermal stress Ini dapat kita lakukan di inventor nastran Lalu yang menarik adalah ketika kita sudah memiliki design Atau 2D maupun 3D model ya Yang sudah kita buat sebelumnya dari beberapa platform Nah di inventor nastran kita dapat menggunakannya kembali Tanpa kita harus melakukan proses remodel di inventor nastran Oke, nah ini adalah yang tadi saya sebutkan ketika kita berbicara Capability di inventor profesional analisis dan juga inventor nastran untuk analisis Di inventor kita hanya dapat sebatas melakukan linear static stress analysis Dan juga untuk modal analisis atau frekuensi naturalnya seperti itu Lalu juga nanti di inventor nastran kita dapat melakukannya lebih dari itu Jadi nanti kita dapat melakukan contohnya untuk thermal analisis Lalu juga kita nanti dapat melakukan proses analisis untuk di buckling Selanjutnya yang cukup menarik adalah untuk material komposite Yang tadi sudah di awal sudah saya sempat sebutkan ya Jadi di inventor nastran kita dapat melakukan analisis tersebut Lalu yang cukup menarik adalah di inventor nastran kita juga bisa melakukan untuk Non-linear material analisis dan juga drop test Jadi ketika kita ingin melakukan analisis untuk contohnya saya punya model atau design Saya jatuhkan apakah nanti terjadi kegagalan atau kerusakan ya pada model kita Ini dapat kita lakukan di analisis untuk drop test Oke, nah ini adalah beberapa capability ya yang lebih di highlight di inventor nastran Jadi contohnya ketika kita melakukan analisis di inventor nastran Kita bisa nanti menambahkan contohnya bolt connection Jadi kita tidak perlu memodelkan suatu bolt di design kita Di inventor nastran itu sudah disediakan untuk feature untuk kita menentukan bolt tersebut Posisinya ada di mana lalu kekuatan preload untuk bolt tersebut seperti apa Itu dapat kita assign nanti di inventor nastran Lalu nanti kita juga bisa untuk contohnya analisis time Analisis time ini yang bisa dibilang ada lebih fokus ke lifetime design model kita Jadi contohnya seperti patik maupun juga dynamic load ini dapat kita lakukan Jadi biasanya untuk dynamic load ini kan contohnya kalau kita melakukan analisis structure jembatan ya Jembatan tersebut contohnya untuk detik sekian yang melewatinya adalah sekian newton Lalu di detik berikutnya nanti sekian 10.000 newton Nah itu dapat kita lakukan di dynamic load transient Lalu di inventor nastran kita juga bisa melakukan untuk analisis temperature Temperature ini kita dapat melakukan untuk misal untuk heat loadnya Maupun untuk non-linear analisis kita juga sudah support Oke pertanyaan dari Pak Robi apakah di inventor nastran dapat melakukan beban gempa Ataupun respon spektrum untuk di inventor sebenarnya ada yang mendekati untuk Contohnya untuk pembebanan gempa nanti kita bisa melakukan untuk analisis frekuensi ya Di sana juga dapat kita lakukan namun memang tidak seperti ketika kita melakukan Benar-benar di pembebanan beban gempa ya Karena beban gempa biasanya memang digunakan untuk di structure building Nah kalau misalnya kita memang berbicara untuk beban gempa yang biasanya ditujukan untuk building Bapak bisa melakukannya di RSA atau robot struktural analisis Namun jika Bapak ingin melakukan pembebanan analisis beban gempa Untuk di struktural mekanismnya Bapak bisa melakukannya di inventor Yaitu menggunakan nanti feature frekuensi atau frekuensi load Seperti itu Pak Robi Oke Lalu selanjutnya mungkin jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan Dapat ditanyakan di kolom Q&A maupun di group chat Selanjutnya untuk workflow Ketika kita berbicara workflow Workflownya masih sama seperti CAE software yang lainnya Jadi yang pertama adalah ketika kita ingin melakukan analisis Yang pertama kita harus menggunakan create geometry Namun tidak hanya sebatas create geometry saja Kita dapat melakukan import model Kita juga sudah memiliki existing model dari platform CAD yang lainnya Seperti itu Lalu yang tahap selanjutnya kita bisa melakukan assign material properties Nah di assign material properties ini adalah yang bisa dibilang cukup penting Karena di inventor kami sudah memiliki beberapa library atau database material Namun jika Bapak dan Ibu sudah memiliki custom material properties Itu juga dapat kita custom di inventor NASTRAD Lalu selanjutnya adalah kita untuk melakukan assign atau pembuatan mesh Jadi proses meshing ini adalah cukup krusial ketika kita berbicara untuk analisis structure Nah di inventor NASTRAD maupun di Fusion kami sudah support untuk contohnya untuk control mesh Ataupun untuk proses convergent mesh itu juga sudah dapat kita lakukan di kedua platform software kami Lalu selanjutnya yang keempat sebelum kita masuk ke proses solving Yaitu yang cukup penting ketika kita harus melakukan assign untuk apply loot Atau pembebanan dan juga untuk apply constraint Jadi nanti di inventor NASTRAD maupun di Fusion Kita juga dapat melakukan apply loot Contohnya seperti untuk force ataupun untuk pressure Atau jika Bapak dan Ibu melakukan material analysis untuk temperature atau heat transfer Di inventor kami juga dapat melakukan contohnya untuk heatnya loot itu berapa Itu dapat kita berikan di sana Lalu selanjutnya adalah kita lakukan proses solving Nah ketika kita sudah melakukan proses solving itu kita tinggal menunggu nanti sampai result tersebut keluar Lalu nanti ketika result keluar kita nanti dapat melakukan beberapa review result berupa Contohnya untuk displacement ataupun juga kita dapat melakukan untuk safety factor atau maksimum stress Nah di inventor NASTRAD kita dapat melakukan tiga analisis atau kita menyebutnya adalah idealization Jadi yang ketika kita pertama adalah kita ingin melakukan analisis 1D atau satu dimensia Jadi kita line by line analisisnya untuk contohnya biasanya paling sering untuk beam simulation Ataupun untuk frame analisis ini dapat kita lakukan di inventor NASTRAD Lalu yang kedua kita dapat melakukan 2D analisis 2D analisis ini yang cukup sering ketika kita ingin melakukan contohnya untuk plot Yang berupa model tersebut adalah berupa plot ataupun untuk cell model Lalu selanjutnya adalah yang paling sering yaitu kita dapat melakukan analisis untuk 3D solid analisis Oke pertanyaan dari Pak Robby kembali Apakah di inventor NASTRAD dapat memasukkan material properties custom strength pada constraint Nah di inventor NASTRAD kita bisa melakukan material custom ya Pak Robby Ini yang biasanya adalah yang kita assign yaitu pertama adalah modul Siong Lalu juga nanti kita bisa melakukan assign berupa yield strength atau biasanya disebut juga yield stress Ataupun juga untuk UTS ultimate tensile strength ini dapat kita lakukan Jadi apapun materialnya ketika memang itu dapat kita lakukan untuk isotropic material Di inventor ini kita dapat melakukan analisis dan juga kita dapat melakukan assign untuk material properties custom Pak Robby juga seperti itu Oke pertanyaan dari Pak Dani Apakah tersedia fitur boundary condition dalam menganalisis FBA pada program tersebut Untuk boundary condition di inventor NASTRAD Tersedia Pak Dani Mungkin kita bahasanya ada bahasanya aja yang berbeda untuk boundary condition disini Yaitu kita tentukan pertama adalah disini untuk assign material Ataupun untuk apply load dan juga constraint Nah seperti itu mungkin kalau misalnya di platform lain mungkin boundary condition tersebut adalah dalam satu feature Nah kalau misalnya kita di Autodesk Inventor NASTRAD ini Kita bagi menjadi ini secara garis besar saya bagi menjadi 5 workflow yang saat ini ada di screen yang saya share Nah disini tadi saya sudah sempat menyebutkan beberapa capability ya Jadi contohnya capability tadi saya sebut adalah di inventor NASTRAD Kita dapat menggunakan untuk multiple platform model gitu ya Jadi ketika kita sudah memiliki model existing Nah di inventor kita bisa membuka model tersebut langsung tanpa perlu Bapak melakukan export-import berupa STP atau AGS seperti itu Nah di Autodesk Inventor kita tinggal open aja Untuk beberapa platform seperti yang saat ini sudah saya share Jadi contohnya untuk STP ataupun dari AGS ataupun dari Inventor yang bisa dibilang versinya lebih baru itu dapat kita open Lalu dari Atia ataupun dari Solidwork, Solid Edge, dari ProE, Siemens, NX itu dapat kita buka Bahkan ketika kita ingin melakukan analisis dari model yang dibuat di Revit itu juga dapat kita lakukan di inventor profesional dan juga inventor NASTRAD Nah ini adalah contoh ketika kita ingin menggunakan analisis di inventor profesional dan juga inventor NASTRAD Jadi kita bisa melakukan langsung kita open dan kita lakukan analisis ini sangat-sangat memungkinkan Nah ini adalah contoh ya ketika kita memiliki model yang sebelumnya sudah dibuat dari platform software lain Nah disini pertama kita tentukan idealisinya dulu atau material propertiesnya ya Jadi disini kita assign untuk material propertiesnya apa Lalu juga kita tentukan untuk load dan juga constraintnya seperti apa Lalu nanti kita juga bisa menentukan mesh modeling Nah seperti ini Lalu nanti kita tinggal lakukan proses solving Nah disini kita bisa mendapatkan hasil yang safety factor Nah disini saya jelaskan terlebih dahulu Jadi ketika kita mendapatkan nilai result berupa safety factor Ternyata safety factornya itu belum sesuai spek yang kita inginkan Kita nggak perlu lakukan modifikasi di inventor profesional maupun di inventor NASTRAD Kita tinggal kembali aja ke software yang asli yang biasanya kita lakukan untuk modeling Disini contohnya dari solid walk Nah disini kita tinggal lakukan aja perubahan Jadi contohnya disini untuk bagian hole yang ada disini Ini kita modifikasi Nah disini kita modifikasi Kita tutup untuk lubangnya Lalu kita save Otomatis nanti di inventor profesional ataupun inventor NASTRAD Terdapat tanda update seperti ini Kita tinggal lakukan aja update Nah disini kita tinggal lakukan update Selanjutnya kita tinggal lakukan generate mesh ulang Kita nggak perlu lakukan pemberian boundary condition ulang Seperti materialnya apa Lalu juga loot serta concernnya seperti apa Itu kita nggak perlu Kita tinggal lakukan generate mesh kembali Seperti ini Otomatis nanti Nah disini langsung akan tergenerate Dan juga kita tinggal langsung lakukan proses solving Jadi ini tadi yang saya sebutkan Kenapa sih ketika kita membutuhkan yang namanya upfront simulation Karena biasanya ketika kita lakukan analisis di finishing analysis software Itu biasanya kita harus melakukan contohnya export dan juga import Nah di inventor NASTRAD Kita nggak perlu lakukan yang namanya export dan juga import Jadi ketika model asli itu kita berubah Atau terjadi modifikasi Otomatis di FEA model kita Itu juga akan ikut termodifikasi Seperti ini kita tinggal langsung running ulang Nah kita melihat tadi Di awal nilai dari safety factornya adalah sekitar 2 Lalu ketika kita lakukan perubahan atau modifikasi di model kita Kita akan mendapatkan nilai safety factor yang bisa dibilang adalah lebih tinggi Atau lebih baik yaitu angka di nilai 4 Seperti itu Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak maupun Ibu Mungkin jika belum ada pertanyaan saya akan sedikit menunjukkan Tampilan dari inventor profesional maupun inventor NASTRAD Nah ini adalah tampilan dari inventor profesional ya Jadi ketika kita sudah melakukan instalasi untuk inventor NASTRAD Di tab environment Di sini nanti akan ada muncul satu feature baru yaitu Di sini ada yang namanya Autodesk Inventor NASTRAD Nah di sini kita tinggal klik aja Nah di sini kita tinggal klik Nah contohnya tadi kita lakukan assign material Nah di sini kita sudah assign yaitu berupa steel mild Nah di sini kita dapat melakukan perubahan material Di sini tinggal edit aja Saya edit Nah di sini kita tinggal pilih aja materialnya Contohnya di sini saya mau assign material yang baru Di sini saya tinggal pilih new material aja Di sini sudah disediakan ya beberapa material Nah di sini sudah disediakan cukup banyak Jadi contohnya saya ingin merubah dari yang tadinya steel mild Saya ubah menjadi Nah di sini Tadi mungkin pertanyaan dari Pak Pak Robi tadi ya Pertanyaan dari Pertanyaan dari Pak Robi untuk material custom untuk constraint Nah di sini juga sudah disediakan ya Cukup banyak Namun jika Bapak dan Ibu ingin melakukan custom Itu juga sangat mudah Jadi di sini saya ubah Contohnya material yang menjadi Material ada Tadi ada iron Nah ini saya ubah jadi iron cast Saya oke Nah di sini kita tinggal ubah aja Kalau kita ingin melakukan custom Jadi contohnya di sini untuk Tensil limitnya Berapa ini dapat kita lakukan perubahan Ataupun dari yield limitnya di sini juga dapat kita lakukan perubahan Tinggal kita oke Di sini bisa kita assign untuk Iron cast contohnya Saya klik oke Nah di sini nanti akan otomatis tergenerate untuk material yang baru untuk Solid model yang ada di sini Lalu selanjutnya bagaimana ketika kita ingin melakukan Yang namanya mesing Nah biasanya di sini adalah mesing yang cukup penting ya Jadi ketika kita ingin melakukan mesing secara general Kita bisa pilih Di sini kita tentukan untuk elemen size-nya berapa Kita tinggal pilih aja Contohnya saya ubah menjadi elemen size-nya 2 mili Saya tinggal pilih nanti elemennya pakai yang linear Ataupun parabolik Ini akan menentukan jumlah nodal ya Di sini saya tinggal generate mesh Nah di sini Lalu bagaimana jika kita ingin melakukan Control mesing Biasanya ini cukup Sering kita butuhkan ketika kita ingin melakukan mesh control Nah di sini contohnya saya ingin melakukan untuk di bagian phase yang ada di sini nih Karena kalau kita melihat ternyata Mesing yang dikontrol bagian sini Bagian phase yang di sini perlu dikontrol ulang Nah di sini kita tinggal pilih aja Contohnya untuk di bagian phase Nah di sini saya ubah Contohnya tadi kalau elemen size-nya tadi general adalah 2 Di sini saya ubah Contohnya menjadi 1 mili ya Seperti itu Di sini kita tinggal oke Saya generate mesh ulang kembali aja Nah di sini Nah contohnya di sini melihat Ternyata ukurannya adalah lebih Bisa dibilang adalah lebih kecil Dibandingkan dengan yang tadi Namun jika ternyata masih Control mesh-nya masih kurang baik Di sini kita dapat melakukan control mesh ulang Di sini saya edit Di sini elemen size-nya 1 Contohnya saya ubah menjadi 0,5 Yang lebih kecil ya Oke Saya generate a mesh ulang kembali Nah seperti ini Ini adalah control mesh yang tadi saya lakukan Jadi jika bapak dan ibu ingin melakukan control mesh Pada bagian-bagian tertentu Itu di inventor Nastran maupun di Fusion 360 Itu kita sudah support untuk hal tersebut Lalu kita juga bisa melakukan Asign berupa loot Di sini Sebentar muncul di sini Nah di sini untuk loot-nya terdapat cukup banyak tipenya Yaitu contohnya untuk force, moment Lalu juga ada gravity Ataupun untuk pressure Terus juga kalau untuk heat di sini Untuk temperature Lalu juga ada radiation Heat generation Ini dapat kita lakukan Ataupun jika bapak ingin melakukan output Dari Autodesk FD Di sini kita juga bisa melakukan from output Jadi nanti pressure-pressure yang dihasilkan dari result di Autodesk FD Kita bisa melakukannya Kita input ya Kita input ke inventor profesional maupun juga di inventor Nastran Nah di sini kita Selanjutnya ketika kita sudah melakukan constraint dan juga loot Kita tinggal lakukan proses running Jadi kita tinggal lakukan running Oke pertanyaan dari Pak Dhani Yaitu untuk semakin kecil ukuran mesh Apakah running akan lebih lama Ya betul Pak Dhani Jadi untuk ukuran mesh Itu biasanya nanti semakin kecil memang akan semakin lama prosesnya Namun sebenarnya kita nggak perlu lakukan yang namanya kontrol mesh secara general itu benar-benar kecil Itu sebenarnya nggak perlu Namun kita dapat tinggal pilih aja kita tinggal kontrol mesh di bagian-bagian yang sekiranya terjadi yang Pembebanan yang cukup riskan seperti itu Lalu untuk pembebanan Sudah di inputkan Oke untuk pembebanan itu kita yang berikan inputnya Jadi bukan software yang melakukan secara otomatis Tapi kita yang menentukan terlebih dahulu nanti skenario Pembebanan Pembebanan Constrain itu seperti apa Lalu setelah di run Apakah diagram stress strainnya sudah bisa diperoleh Untuk stress strain itu nanti kita lakukan Untuk resultnya adalah nanti berupa nilai Pak Dhani Jadi kita nggak perlu membaca table kembali Tapi kita sudah mendapatkan nilai fix berupa nilai dari resultnya berapa Stress berapa Lalu strainnya seperti apa Safety factornya seperti apa Itu sudah dalam bentuk nilai fix Karena di boundary condition sebelumnya Kita sudah menentukan untuk nilai pembebanannya berapa Nah disini kalau kita melihat ternyata nilainya Atau solving Nasranya ternyata sudah komplit Jadi kita tinggal oke aja Otomatis nanti kita bisa mendapatkan yang result yang cukup banyak Seperti ini Nah tadi mungkin pertanyaan dari Pak Dhani ya Untuk nilai stressnya Nah disini kita bisa melihat Pak Dhani Jadi nanti kita tinggal pilih aja Stressnya itu nanti berupa apa nih Apakah berupa fondness Atau berupa principle Ataupun kalau kita ingin melihat nilai strainnya Dia juga sudah disediakan Nah seperti ini untuk strainnya Namun biasanya yang sangat-sangat sering kita cari adalah Berupa stress Maksimal ya Nilai maksimum stress Di sini maksimum fondness stress Lalu nanti juga kita dapat melihat juga untuk nilai safety factor Untuk mendapatkan teori kegagalan Jadi nanti apakah terjadi kegagalan atau tidak Nah disini nilainya yang kita dapatkan adalah Senilai 4,2 Nah yang cukup menarik di inventor Nastran Jadi ketika contohnya saya ingin Mengubah ukurannya atau melakukan modifikasi Saya tinggal finish inventor Nastran aja Saya tinggal Ubah misal dari sisi dimensinya ya Jadi disini contohnya saya lakukan direct modeling Untuk di bagian disini Nah disini contohnya saya Ubah Nah disini Saya ingin contohnya Saya lebih berkecil lagi ya Disini contohnya Saya tinggal apply kembali Nah disini sudah di apply Nanti saya tinggal kembali lagi ke Inventor Nastran Disini ada auto-desk inventor Nastran Nah seperti ini Jadi kita tidak perlu pemberian berupa Send material kembali Tapi kita tinggal lakukan generate match ulang aja disini Nah otomatis nanti Untuk bagian daging ya Yang tadi saya tambahkan gitu ya Disini otomatis langsung Kita lakukan atau diberi Masing yang baru Selanjutnya kita tinggal lakukan running ulang disini Setelah kita lakukan running ulang nanti akan Mendapatkan nilai atau result yang baru Pertanyaan dari Pak Robi Angga Apakah kita bisa melihat berupa grafik stress strainnya Untuk grafik stress strainnya Kita bisa melihat namun Adalah berupa per nodalnya Bukan seperti kita melakukan Mendapatkan grafik berupa Berupa material uji ya Uji material fisikal gitu ya Biasanya kita lakukan Mendapatkan grafik berupa stress strain Itu berbeda Pak Robi Karena tujuan di FVA Simulation ini Kita adalah mendapatkan nilai yang fix Pada nilai pembebanan Jadi cukup berbeda Dengan grafik stress strain Yang ada di uji material Seperti itu Saya akan masuk kembali ke Oke pertanyaan dari Pak Dhani Bagaimana menggabungkan dua material yang berbeda Misal pada material beton bertulang Jadi untuk material yang berbeda Di inventor profesional Kita bisa menggunakan yang namanya Assembly Pak Dhani Jadi nanti di assembly tersebut Kita dapat melakukan assign pada part yang satu Itu adalah untuk material A Lalu nanti yang part yang lainnya Adalah dengan part yang lainnya Sorry material yang lainnya Itu sangat-sangat memungkinkan Jadi di analisis di inventor Nasren ini Kita tidak hanya sebatas dalam satu part saja Tapi kita bisa melakukan multi-part Atau kita menyebutnya adalah assembly Oke bentar Oke nah Kalau tadi kita berbicara Mengenai Inventor Nasren Di fusion 360 kita juga dapat melakukan Analisis FBA Jadi Untuk beberapa benefitnya memang Sama seperti yang tadi sudah saya mention di awal Untuk inventor Nasren Namun yang cukup berbeda Atau signifikan berbeda adalah Tentang capability Antara inventor dan juga fusion 360 Jadi untuk di inventor Kita biasanya hanya melakukan untuk Local analysis Atau local base ya Jadi untuk pengerjaan atau proses solvingnya itu benar-benar Menggunakan dari PC kita Namun jika di fusion 360 Kita bisa melakukannya dengan proses cloud computing Nah cloud computing ini apa sebenarnya Jadi kita akan menggunakan server Autodesk Sebagai bantuan untuk pengerjaan solving tersebut Jadi jika Bapak bisa mengalami permasalahan Contohnya untuk speknya Belum begitu tinggi Ataupun Bapak ingin melakukan dalam satu waktu Itu kita ingin melakukan beberapa analisis Di Autodesk Solutionnya adalah kita dapat melakukan Analisis tersebut di Autodesk Fusion 360 Karena kita dapat melakukan satu Pada satu waktu kita dapat melakukan simultan analysis Oke Nah lalu Bagaimana jika kita tidak ingin melakukan dengan Cloud computing di Autodesk Fusion Di Fusion kita juga bisa melakukan analisis di lokal Untuk solvernya juga sama Kita menggunakan solver dari Nastran Jadi namun nanti kita di local Fusion Kita melakukan dalam satu waktu adalah satu analisis Tidak seperti ketika kita melakukannya di cloud computing Nah ini adalah salah satu contoh atau tampilan ketika kita melakukan analisis di Fusion Dan langkah-langkahnya masih sama Seperti tadi di Inventor Nastran Kita lakukan yang namanya Assign material atau properties material Di sana juga sudah disediakan material properties Kita juga dapat melakukannya untuk custom Nah disini kita dapat melakukan kontak antar beberapa part Nah ini tadi yang mungkin pertanyaan dari Pak Dhani ya tadi ya Untuk bagaimana sih jika kita ingin melakukan Assign dari beberapa material Dalam satu analisis Nah disini mungkin juga akan menjadi jawaban Jadi kita dapat melakukan hal tersebut Jadi tidak hanya satu material saja yang kita analisis Oke nah ini yang tadi saya sebutkan Jadi ketika kita melakukan analisis di Fusion 360 untuk cloud computing Dalam satu waktu kita bisa melakukan benar-benar adalah lebih dari satu analisis Nah disini kita bisa melakukannya Nanti kita bisa melihat untuk statusnya apakah sedang ongoing atau lagi running Ataupun sudah complete Nah disini dapat kita lihat di job status Nah disini kita bisa melakukan kita pilih beberapa study properties Contohnya tadi pertama sudah running untuk static analysis Selanjutnya kita ingin melakukan analisis yang lain Contohnya untuk buckling Kita tinggal runningkan ulang otomatis nanti sedang running dua cloud computing disini Sampai nanti hasilnya akan kita dapatkan ketika sudah selesai Dalam satu waktu dia bisa mengerjakan lebih dari satu Itu adalah salah satu keunggulan ketika kita mengerjakan analisis di Fusion 360 Lalu juga nanti kita bisa melakukan compare contohnya dari beberapa desain study yang kita buat Contohnya tadi saya sebutkan kalau saya memiliki satu model satu desain model Yang kita assign beberapa material lebih baik menggunakan material yang mana itu dapat kita lakukan compare Seperti ini Jadi kurang lebih adalah seperti itu untuk capability di FBA di inventor Nastran maupun di Fusion 360 Mungkin nanti jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan ya dapat ditanyakan di kolom Q&A Dan juga jangan lupa untuk mengikuti sesi hands-on atau sesi workshop di hari Jumat Minggu ini ya di hari Jumat dari jam 1 hingga jam 4 Oke mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Oke Mas Arinda saya rasa untuk materinya sudah selesai dari saya cukup Mungkin bisa kembali ke Mas Arinda Oke baik siap Mas Bayu Terima kasih Mas Bayu sudah menyampaikan materi webinar kita hari ini Sangat menarik ya Bapak Ibu kalau kita lihat bagaimana banyak sekali fitur atau fungsi dari Autodesk BDMC Atau produk design manufacturing collection yang berisi software-software yang sangat powerful Yang seperti kita lihat tadi ada inventor profesional, inventor Nastran Untuk analisis dan simulasinya sampai dengan ada fusion 360-nya Untuk misalkan Bapak Ibu mau membuat generatif design Oke jika tidak ada pertanyaan atau nanti Bapak Ibu juga bisa disimpan dulu pertanyaannya untuk sesi workshop kita besok Jumat ya Seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Bayu Yaitu untuk melanjutkan webinar kita hari ini dengan materi yang lebih hands-on Atau praktik bersama dengan durasi yang lebih lama tentunya ya Jadi yang belum memiliki software-nya Bapak Ibu bisa download dulu di website resmi Autodesk Di autodesk.com dan bisa memilih software-software yang ditutupkan Saat workshop itu juga Bapak Ibu akan mendapatkan link questionnaire untuk mendapatkan attendance certificate langsung dari Autodesk Jadi jangan lupa untuk mengikuti workshopnya di hari Jumat pukul 1 sampai dengan 4 sore Oke link untuk joinnya juga pasti sudah Bapak Ibu peroleh di email yang sama dengan link untuk join webinar kita hari ini Baik terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah mengikuti webinar kita hari ini Jangan lupa terus pantau media sosial kami Cipta Satria untuk mendapatkan info terupdate-nya Ataupun bisa kunjungi teknologi center kami di website kami CiptaSatria.com slash knowledgebase Oke mungkin itu saja dari saya sampai jumpa di hari Jumat untuk penjelasan lebih lanjutnya Mohon maaf apabila ada kesalahan kami dari Cipta Satria Informatika tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!